Segeda suara rakyat kecil, bukannya mausi Halo guys, selamat malam Sehubungan dengan uploadan saya ya tentang Mengambil video di lokasi APMS atau SPBU di Beo Nah, di uploadan saya tersebut memang banyak yang mendukung Tetapi banyak pula yang kemudian memprotes Bahwa memang benar, kalaupun rambu-rambu yang ada di Apa namanya, di APMS atau di SPBU itu memang benar-benar melarang Untuk menghidupkan HP Nah, perlu saudara-saudara, rekan-rekan ketahui bahwa Saya menghidupkan HP mengambil video Garis bawah mengambil video Nah, sekarang saya berada di APMSBO APMSBO, nah melihat kondisi seperti ini guys Nah, teman-teman melihat kondisi seperti ini Banyaknya kendaraan-kendaraan yang memuat drem-drem ya Memuat drem-drem Nah, ini patut dipertanyakan ini, hal-hal seperti ini Bagi para pemangku kebijakan ya Bagi para pemangku kebijakan ini Agar supaya segera menyelidiki hal-hal seperti ini Nah, kemudian beberapa teman-teman netizen Di beberapa konten saya mengatakan bahwa Sudah benar itu Kamu yang salah Kamu tidak boleh di atau tidak diizinkan untuk mengambil video di situ Nah, sehingga guys Sahabat netizen Kita akan lihat beberapa artikel Bagi saya yang menarik adalah Artikel dari kompas.com ya Kompas.com tanggal 4 Juni 2021 lalu Saya melakukan protes itu tanggal 28 ya 28 Oktober 28 Oktober 2021 Jadi, bahwa memang sudah ada artikel ini sebelumnya Ketika saya melakukan kegiatan protes dengan video di SPBU atau APMS Oke, mari kita lihat, kita bahas tentang Apa yang ditulis dalam artikel Kompas.com tanggal 4 Juni 2021 Jadi, judul Daripada artikel itu Ada larangan penggunaan HP di SPBU Kenapa bayar BBM lewat aplikasi mobile diperbolehkan Lalu, ayo kita bahas Ditulis oleh Johana Artauli Editor Yoga Sukmana Jakarta Kompas.com Saat mengisi bahan bakar minyak atau BBM Di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Anda dapat menemukan tanda larangan menggunakan ponsel Ini HP ada, hero poto mati Ini HP ini Ini HP ini, hero poto mati Jelas Meski demikian PT. Pertamina Persero Sebagai operator sebagian besar SPBU yang ada di Indonesia Justru mengkampanyekan pembayaran secara elektronik Menggunakan aplikasi di smartphone yakni MyPertamina Lanjut Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama Pertamina dengan dompet digital Link aja Dengan menggunakan MyPertamina Masyarakat bisa melakukan pembayaran usai isi ulang BBM di SPBU secara digital Tanpa perlu uang secara fisik Lanjut Transaksi menggunakan MyPertamina Tentu membuat masyarakat juga harus menggunakan ponselnya Guys Jadi disini Transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina Tentu menggunakan HP dong Masyarakat menggunakan ember Hal ini tentu terasa bertentangan Memang bertentangan lah Dengan apa yang tertulis disitu Sedangkan MyPertamina ini Aplikasi ini Mewajibkan Atau Pemanfaatan aplikasi MyPertamina ini harus menggunakan HP Lanjut Hal itu tentu terasa bertentangan dengan tanda larangan menggunakan ponsel yang ada di SPBU Jelas Jadi kenapa bertentangan menggunakan aplikasi ponsel dibolehkan Sementara ada larangan menggunakan ponsel di SPBU Lantas Apakah aman menggunakan ponsel untuk keperluan pembayar digital di SPBU? Korporate Sekretari PT. Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Pertamina Putut Andriano Menjelaskan Larangan menggunakan ponsel di SPBU yang dimaksud Hanya Melakukan panggilan telepon Hanya Melakukan panggilan telepon Guys Jadi Larangan Larangan yang ada di SPBU atau Pertamina itu Hanya Melarang Bagi pengguna HP Yang melakukan panggilan telepon Sekarang saya tanya Apakah video merupakan panggilan telepon? Bukan Jadi Larangan itu tidak menyinggung Video Hanya menyinggung Panggilan telepon Lanjut Dapat kami simpulkan Larangan Pendung Langit Dapat kami simpulkan Larangan penggunaan portable electronic product Adalah untuk panggilan masuk atau keluar Jadi Larangan penggunaan portable electronic product Adalah untuk panggilan Masuk Dan panggilan keluar Yaitu Telepon Ujarnya pada Kompas.com Jumat tanggal 4 Juni 2021 Sebelum saya melakukan protes dengan mengambil video Sementara penggunaan ponsel untuk melakukan pembayaran Lewat aplikasi smartphone diperbolehkan Di sini tidak menyinggung video sih Tapi dari kalimat-kalimat atau artikel ini Tidak sama sekali ada indikasi atau ada pernyataan-pernyataan atau ada berbunyi tentang melarang orang mengambil video di APMS atau SPBU Lanjut Sebab kata dia Tak ada kaitannya dengan mengakses panggilan telepon saat pembayaran kita Gitu juga dong Dengan Video Tidak ada kaitannya dengan mengakses Atau Mengakses panggilan telepon Atau Menelepon Sedangkan penggunaan pembayaran dan pembayaran QR Code Tidak menggunakan mode tersebut Ibu nya sama dong dengan video Tidak menggunakan mode telepon Putut memastikan tidak Masalah jika masyarakat menggunakan ponsel di SPBU untuk pembayaran digital Selama tidak melakukan panggilan telepon Sama juga Video Tidak dilarang Selama tidak melakukan panggilan telepon Nah loh Berasakan website resmi MyPertamina Transaksi dengan aplikasi MyPertamina Menggunakan ponsel aman Dilakukan di SPBU Dengan jarak minimal 1,5 meter dari dispenser BBM 1,5 meter dari dispenser BBM Artinya bahwa Ada zona Yang saya juga Yang saya paham yang lalu itu zona 8 meter Bagi masyarakat umum Dilarang untuk menggunakan Panggilan Telepon 8 meter ya Di Dari dispenser SPBU Enggak ada dispenser Yang ada eber Kemudian saya jauh 15 meter sampai 20 meter dari Ember Ember itu Ember memang Nah lanjut Nantinya untuk dengan kendaraan roda 4 Lebih atau lebih Operator akan mendatangi pelanggan Untuk menanyakan jenis transaksi Jenis BBM Dan jumlah pembelian BBM Kemudian operator akan melakukan pengisian BBM Sesuai dengan jumlah pembelian Lewat aplikasi Oke lanjut Pelanggan kendaraan roda 4 Tetap diimbau Dihimbau Tidak menggunakan ponsel untuk transaksi di luar kendaraan Dihimbau Di luar kendaraan Atau di area dispenser SPBU Menggunakan keselamatan Demi keselamatan bersama Dihimbau Demi keselamatan bersama Kita juga akan paham Apalagi kami Sebagai jurnalis Yang paham dengan Aturan-aturan Dan Etika Kejurnalistikan kami Kami sangat jaga Dan Anda yang Protes saya Memang Anda tidak tahu Seperti apa Keadaan saya pada saat itu Jarak antara saya dengan Ember-ember itu Itu 15 meter Karena tidak ada dispenser disana Kalaupun aturan itu untuk berdasarkan Dispenser berarti ember itu Itu juga tidak kena guys Karena diimbauan itu 1,5 meter Dari dispenser Nah Ember Pelanggan dengan kendaraan roda 2 juga Diminta tidak menggunakan ponsel untuk transaksi Selain di lokasi yang ditentukan Pihak SPBU untuk keamanan bersama Selain Di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak SPBU untuk keamanan bersama Ya Nah itu ada jarak zona Zona 1, zona 2 ya Zona 1 itu 1,5 meter Zona 2 itu 8 meter Dan seterusnya Dan Kami juga Disini bukan melihat soal aturan ya Aturan karena Kami dalam melakukan Liputan ini sudah Paham betul tentang aturan Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Yang terjadi di dalam SPBU itu sendiri Kalian Protes itu Protes itu kejadian yang terjadi Di dalam SPBU bukan Saya Ketika saya menggunakan Ponsel Dengan Video Mode video Bukan mode Telepon Jelas Markibong Lanjut terus Gebrak para mafia BBM Terima kasih selamat menikmati